Apa bedanya rido dengan sabar? Ada rido, ada syukur, ada sabar, ada mencelah. Empat tingkatan orang ketika menghadapi apa yang Allah pilih untuknya. Sabar itu hatinya berat. Berat hatinya. Tapi mulutnya tetap terjaga, perbuatannya tetap terjaga. Tidak pernah menyalahkan Allah. Tetap dia melakukan ibadah yang benar. Tapi hatinya panas. Tapi yang di hati tidak teraplikasikan dengan lisan. Kalau yang di hati tadi teraplikasikan dengan lisan. Lalu dia mencelah masuk derajat yang paling bawah. Dan ini haram. Mencelah takdir Allah. Ketika hatinya berat. Tapi dia berusaha memuji dengan lisannya. Allah Alhamdulillah. Tapi hatinya masih berat. Naik derajat syukur ketika itu. Kenapa dia bisa syukur? Karena dia tahu. Dia yakin. Allah Maha Baik. Ketika dia syukur di lisannya. Dan di hatinya lapang. Tidak ada lagi keberatan. Disitulah dikatakan tingkat yang tertinggi. Ridho. Jadi ridho itu tingkat yang tertinggi. Timbul karena dia tahu Allah Maha Baik. Dia tahu bahwa Allah akan memilihkan terbaik untuk dia. Dia ridho. Dia ridho. Pasti nanti ada yang baik. Empat tingkatan ini. Empat tingkatan manusia ketika menghadapi apa yang Allah pilihkan untuk dia. Tingkatan ridho. Tingkatan syukur. Tingkatan sabar. Tingkatan mencelah. Tingkatan selesai ketika menghadapi apa yang Allah pilihkan untuk dia. Terima kasih telah menonton.